Oke teman-teman dalam video kali ini kita akan mereview software manajemen partisi yang sangat populer yaitu mini tool partisi wizard 12.7 Software ini sangat berguna ya untuk kalian dalam mengelola partisi drive kalian seperti mengubah kapasitas drive, memindahkan partisi, menggabungkan atau memisahkan partisi cloning disk, recovery data dan banyak lagi yang lainnya nanti kita akan bahas satu persatu ya oke ya kita mulai kita masuk ke situs mini tool ketik partition widget.com linknya sudah saya sertakan ya di deskripsi jadi tinggal dibuka saja selanjutnya kita download nah disini ada versi free edition, raw edition, server edition tentu versi ini memiliki perbedaannya antara versi free dan versi pro nya kita lihat disini perbedaannya di menu comparison disini kita bisa lihat perbedaan antara versi free dan pro nya disini ada fitur yang tidak dibiliki oleh versi free ya sedangkan versi pro nya ini lebih lengkap ini juga support ya berbagai sistem operasi termasuk Windows XP, Windows 7, 8, 10, 11 dan diatasnya oke ini kita download ya selesai kita download kita install oke selesai ini versi free ya kita pilih drive nya kita akan membagi dua partisi ya kita lihat disini di komputer ini masih memiliki satu partisi ya jadi kita akan membuat dua partisi kita pilih mode reset partisi ini masih full ya caranya kita tinggal geser ke kiri saja tentukan berapa kapasitas untuk drive chain nya selesai klik ok lalu klik apply selanjutnya kita diminta untuk restart kita coba lihat drive chain nya sudah berkurang ya nah sekarang kita aktifkan drive d nya kita buka menu tool disini kita klik kanan pilih create beri nama drive nya klik ok selanjutnya klik apply oke sudah selesai kita lihat lagi sudah ada ya kemudian selain ini kalian juga bisa mendelete partisi format partisi copy partisi alien partisi selanjutnya kita lihat disini disini ada fitur migrasi os to ssd or hd atau mengkloning operating system ya ini jika kalian dalam kasus ingin memindahkan os dan program lainnya ke harddisk yang lain tanpa harus menginstal ulang windows nya jadi kalian bisa menggunakan fitur ini dan tanpa menghilangkan data ya ini kan masih satu harddisk ya jadi kalian harus menambahkan harddisk baru untuk migrasi os nya oke ini sudah saya pasang harddisk nya kita pilih migrasi os pilih yang ini klik next pilih harddisk destination nya ini harddisk yang baru ya klik next lanjutkan klik next klik finish nah ini untuk migrasi os harus versi pro ya tidak bisa menggunakan versi pre jadi kita harus mengupgrade nya untuk upgrade versi pro silahkan kalian membelinya ini harganya 900 63 775 rupiah atau 59 euro isi aja data order nya untuk pembayarannya bisa menggunakan paypal oke ini saya sudah punya lesensi nya jadi saya tinggal mengupgrade nya saja dari sini bisa ya masukkan lesensi nya klik upgrade selanjutnya kita buka salah satu url yang disini kemudian kita copy kode lesensi informasinya lalu paste disini kemudian klik activate kemudian aktifasi kode ini kita copy lalu kita tempatkan disini klik activate oke oke berhasil ya sangat mudah ya sekarang kita sudah beralih ke versi pro sekarang kita sudah bisa menggunakan fitur migrasi OS next pilih hard disk detaination nya klik yes klik next klik finish kemudian kita klik apply oke sudah bisa ya ini lagi proses kita tunggu untuk versi pro banyak sekali ya manfaatnya seperti fitur copy partisi recovery data jika data kalian hilang baik terhapus secara tidak sengaja atau terformat ya selain itu juga kalian bisa juga bisa membuat disk bootable oke ini sudah selesai sekarang kita coba lihat isi dari disk 1 dan disk 2 isinya sama ya disk 1 dan disk 2 tidak ada data yang korup jadi cara ini sangat cepat ya efesien dan menghemat waktu oke ya mungkin cukup sekian jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh